Ini adalah pembuatan nota menggunakan aplikasi Pixelland. Jadi bukan hanya di komputer saja. Dengan menggunakan smartphone, Anda sudah bisa membuat desain nota menggunakan aplikasi Pixelland. Ikuti tutorial lengkapnya untuk cara pembuatan nota menggunakan aplikasi Pixelland. Tetap terus ikuti channel Ilham M.A.B. Biar tidak ketinggalan update-update terbaru tentang dunia desain. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Terima kasih. 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 sendiri polio 330 dibagi empat ketemunya itu kesamping bagi dua 215 kali bagi dua temuk 160 seramat 110 ya 110 mm dirubah menjadi pixel 415 itu untuk kesamping dan kebawahnya kebawahnya 165 itu 623 Oke kita set-set kembali ke pixel lab kita klik tanda tiga di atas pojok atas klik kemudian kita pilih image size nah ini custom kita rubah white nya kita ganti tadi 110 kita lihat lagi 110 110 415 ya 415 ini 415 kemudian untuk high-nya atau tingginya 165 165 623 atau bisa dibulatkan 627 eh 624 624 624 624 624 jadi kita bulatkan juga 616 2 banding 3 aspek rasionya 2 banding 3 kemudian kita klik ok nah ini untuk untuk tampilan awal jalan 4 seperti ini dan yang harus dipersiapkan untuk nota sendiri pertama kita membuat logo logo nota itu di sini di sini kita membuat logo contoh contoh aja ya Hai contoh kita akan membuat logo di sini untuk di sini untuk perbesar-nya dan kita kasih titlenya slogan maaf silakan di MP3 di sini kita kasih titlenya slogan maaf silakan di MP3 sendiri di sini kita kasih titlenya ini untuk memperkecilnya bisa langsung dari pojok bawah atau mungkin bisa manual menggunakan huruf A kemudian kita pilih size bisa dari sini atau bisa langsung dari layar bisa kemudian kita perkecil yang ini kita duplikat terbesar lagi ini biasanya bisa kepanjangan dari logo tersebut di MP3 di sini saya ketik singkatannya dengan grafik media grafik media di sini eh 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 nantar untuk hurufnya sendiri silahkan kalian bisa eh sesuaikan untuk hurufnya selesai 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 silahkan bisa pakai titik atau variasi yang lainnya selesai 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 ok, kita copy lagi kita kasih alamat ini contoh aja ya Hai jalan di kajak desa tayang samatan suung dan ya bisa kasih Oke kita perkecil sesuaikan Nah untuk posisi rata kiri rata tangan dan rata kanan kita geser ke samping sini kita pilih eh aligen-aligen kita klik nah ini kita pilih rata tengah bisa rata kanan bisa rata kiri kita pilih yang tengah Oke klik oke Nah kalau misalnya seperti ini kita bisa edit lagi Bama kecamatan karangkucung ya kita ga kita enter kebawah kecamatan karangkucung kita yang terkeh Oke nah ini kira-kira seperti ini Nah kalau disini agak susah kita bisa menggunakan saya sini kalau kesusahan gitu ya Hai di ini membantu kalau tepi layar biasanya untuk mempercepat aja gitu kemudian untuk logo tulisan slogannya kemudian untuk posisi paling kanan biasanya Hai kita copy lagi ini tanggal ya kita duplikat kita bisa langsung duplikat ataupun mungkin kita langsung bisa isi disini the copy copy biasanya di sini ada tulisan tuan dan toko tapi nanti kita buat manual kita entering kanan keduk tiket lagi ini untuk tuan dan toko tuan dan toko tuan enter siapa untuk toko apa gitu biasanya posisinya ada di kalau sini begini susah kita menggunakan posisien kita bisa bisa menggunakan posisien untuk mempermudah ya eh kita paskan ya kira-kira seperti ini oke kemudian kita akan membuat garis kita akan membuat garis kita klik di tengah kita pilih save kita pilih kotak oke ini kita kecilkan dulu oke maaf untuk pewarnaan karena kita akan membuat nota ini warnanya nanti kita rubah semua ya jadi warna putih ke warna hitam maka kalornya kita ganti kita ganti kita ganti warna hitam oke oke ini untuk untuk garisnya ya kris oke 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 karena ini menggunakan HP jadi agak sedikit susah ya tapi ya inilah Ayo kita bikin satu garis dulu Hai kira-kira yang Hai kira-kira segini Hai dengan posisinya supaya sentri pengaturan kita pilih namanya relatif position oke relatif position kita klik kemudian kita pilih yang tengah atas dan tengah bawah emap yang tengah tengah atas aja ngapas aja kita kembali tengah atas klik tengah jadi posisinya dia udah gue langsung tengah-tengah sentri kemudian kita perkecil dari sini kecil Oke ini udah satu satu garis kalau kurang kecil kita bisa kecilkan lagi kira-kiranya kurang kecil klik berbesar lagi ini udah udah mentok sampai 500 ya kita kecilkan kemudian lagi garisnya up nah kira-kira segini ya wah guys sejati segini karena ini bentuknya garis seperti ini supaya nanti nggak geser-geser terduplikat lagi terduplikat nah garisnya kemudian posisinya kita aktifkan Oke kita geser ke kebawah kita samain ya oke kita perbesar kalau mau sama itu takutnya nantinya sama ini kita aktifkan klik aktifkan kita posisi taruh di tengah-tengah dulu di kalau udah tengah-tengah itu udah pasti pasti sama ya enggak 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 bakalan bergeser gitu nah ini kan udah setengah-tengah kemudian kita pilih yang gini tanda ini Hai kemudian kita aktifkan yang ini nih yang centang ini kita klik kita gabungkan pilih yang tengah oke maka ini udah jadi satu kesatuan jari kita geser lagi posisinya tetap besar supaya untuk mempercepat Oke besar lagi klik kita bisa duplikat posisinya kita aktifkan emap bukan posisinya penuh ya relatif posisinya kita aktifkan kemudian posisinya kita taruh di bawah Hai untuk aplikasi pembuatan atau menggunakan aplikasi pixel ya itu sedikit ribet karena lagi ya walaupun ribet ada kekurangan ada kelebihannya jadi enggak kayak seperti di komputer ya di komputer enak itu yang klik terus ini sebelumnya kita ganti dulu warnanya ya nanti kita kelupaan ganti warnu huruf kita bisa ganti jadi disini untuk pohonnya kita tebelin aja untuk logonya dibisa hai eh sesuaikan waktu hai 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 saya kita kecilkan bisa langsung pakai size ini nah kira-kira seperti ini ya warna kita ganti jadi hitam kita ganti warna hitam biasanya untuk nota sendiri itu mainnya main warna ya enggak 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 selalu hitam kita kan terkadang Hai eh ada empat warna ada main warna biasanya untuk mesin toko n n warna juga bisa Hai ini sekedar contoh aja biasanya untuk mata ada yang hitam ada yang biru nanti bisa kalian sesuaikan ya ini cuma sekedar contoh nah ini supaya enggak bergeser-geser ini kalau yang udah fit kita ponci jadi ini nanti tidak akan bergeser-geser kalau udah fit ya kalau yang masih dibutuhkan kita klik aja kita duplikat lagi semua kita duplikat kita geser lagi kayak tadi caranya ya ini kita tinggal kita sesuaikan aja kita duplikat kita duplikat ini agak banyak kalau untuk ini kita duplikat kita duplikat kita duplikat ini untuk turun kurang atas bawahnya ini bisa disesuaikan ya nah ini posisinya miring kita aktifkan dari ini 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 belum aktif geser 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 oke nah untuk mempersingkat biasanya kita gabungkan lebih dahulu tapi sebelumnya kalau untuk penggabungan kita lihat dulu ini jarak antara atas bawah itu sudah sesuai apa belum kalau belum sesuai kita sesuaikan manual gitu ya kita lihat tutup jarak yang ini agak kurang bawah dikit kita kebawain aja apa kali disesuaikan supaya sama atas bawahnya kita sesuaikan aja kemudian untuk mempersingkatnya kita gabungkan nah ini udah fake yang ini kita gabungkan yang yang ini kita gabungkan jadi satu oke ini kita duplikat ini untuk mempercepat ya oke oke kita duplikat kita duplikat kita duplikat maaf gabungkan lagi yang ini oke kita duplikat duplikat posisinya posisinya nah kira-kira seperti ini ini udah untuk dari sebawahnya ini udah jadi satu kesatuan ini kita gabungkan biar-biar sampai satu kalau udah fake jangan lupa kita copy kemudian kita butuh satu baris lagi kita copy yang ini boleh kita nah ini kita copy kita kita duplikat nah untuk ini posisi ini nanti kita mau buat vertikal ya kita mau buat vertikal kita puter aja rotate nah ini kita bisa putar apa nih kita putar 90 derajat oke klik posisinya kita atur ke bawah nah kita paskan kita paskan kita paskan kita paskan kita paskan kita sesuaikan dari ujung atas paskan ya orang atas dikit nah kira-kira udah pas begini kemudian nah ininya juga bawahnya terlalu panjang moist nanti ini kita rapikan kalau ada sedikit terlalu kecil jadi dari saya terlalu kecil jadi sedikit agak susah kalau tidak ini kita hapus aja kita bikin kotak kita bikin kita bikin baru ini kita hapus set baru nah panjang kita bisa sesuaikan nah ini kalau untuk garis susahnya disini nah ini color bisa langsung kita hitungkan kalau untuk garis ya kayak R juga nih seperti ini nanti kalau buat garis oke kalau sekiranya udah nah seperti ini kira-kira ya nah tinggal tinggal geser-geser aja nih kita di posisi horizontal kalau sekarang posisi vertikal kita geser kesini kita duplikat lagi oke Terima kasih. 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 banyak kamu yang sudah bisa satu ya ya eh kita pengisar biar langsung kita ketik teks warna kita hitam kam tepung kita sesuaikan ini nomor ke nah kalau agak kesusahan ya bisa menggunakan ini nanti sesa juga kalau susah pakai ilg langsung di layar bisa menggunakan panel gitu ya itu fungsinya fungsi panel Oke Ayo kita duplikat lagi susah kalau geser langsung di layar kita manfaatkan ini biasanya untuk banyaknya banyaknya ya banyaknya yang kita geser nah kira-kira segini dah oke banyaknya kemudian nama barang kita klik-klik kita kasih nama us-nama barang bisa besar semua bisa kecil semua itu suka-suka kalian ya nanti ya nama barang kita kesampingkan kalau nama barang itu biasanya lebih lebar gitu ya nama barang kalau huruf kita klik A jadi untuk seuruh itu nah ini posisinya kita turur dulu kira-kira udah atas bawah belum udah samping kanan kiri belum lepas belum itu tinggal disesuaikan kemudian aja ya kemudian yang ini yang ini untuk harga satuan bisa tepat sini harga satuan agak susah kemudian 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 biasanya harga satuan atas bawah ya nanti kita geser aja yang yang paling atas atau mungkin kita hapus hapus yang ini hapus yang yang ini kayak nah ini kita hapus hilangin matanya kebawain ini sama kita kebawain S nomornya kebawain oke nanti tinggal di bagus-bagusin lagi ya harga satuan harga satuan kita bikin centring tengah oke kemudian jumlah nah ini banyaknya juga terlalu banyaknya banyaknya nyanya di bawah banyaknya kita bikin centri untuk spek speknya ya supaya jangan terlalu banyak makan spek oke posisi yang atas oke nama barang nama barang kita klik garis kita geser lagi banyaknya kita geser lagi perempuan perempuan nama barang nama barang nama barang Hai warga satuan kita geser hai 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 oke satuan segini cukup kelihatan nah ini untuk untuk jumlah kita duplikat satu dekat agak susah dulu berbesar Hai nih jumlah oke oke untuk notanya kira-kira seperti ini kemudian kita buat untuk paling bawah paling bawah kita percaya saya sekitar bisa kecilkan biasanya kalau untuk paling bawah ini eh catatan ya catatan untuk maka kita sendiri catatan untuk notar kita bisa ketik catatan untuk notar catatan 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 hai 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 di SP50% atau jt50% pengambilan pengambilan barang barang harus disertai nota barang yang tidak diambil dalam 1 sampai dengan 4 bulan dalam kurung hilang di luar tanggung jawab kami nah ini untuk catatan sendiri silahkan kalian isi bebas sesuai peraturan peraturan yang ada peraturan yang ada di hal bisnis kalian ini fontnya kita kecil fontnya maaf size kita kecilkan size kita kecilkan karena gak butuh besar rata kita duplikan untuk hormat kami posisien posisien hormat kami hormat kami hormat kami saya sekitar besarkan saya sekitar besarkan di sini hormat kami ada di sini duplikan garis garis terima kasih terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Agak sisa Terima kasih telah menonton! 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 position nah kita duplikat duplikat posisinya lagi di mana adanya hai 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 possession possession seperti ini desain tetap ikat satu nomor nota 0.2 ini untuk nomorator biasanya biasanya bisa pakai ini juga oke kita paskan Oke seperti ini nih desainnya agak sedikit ribet tapi nanti hasilnya eh maksimal mungkin awal aja ya ribet kelihatannya ribet kena desain menggunakan HP dan menggunakan komputer lebih ribet di HP itu ya untuk font silahkan bisa ganti-ganti kalian percantik untuk font sendiri nah ini kan font belum saya install ya non-delatable font 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 ini belum saya install nanti akan saya kasih tutorial cara menginstall font di pixel lag karena ini kita menggunakan font bawaan dari HP itu sendiri nanti akan dikasih tutorial cara menginstall font di pixel lag kalau sebelumnya kita bisa menggunakan 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 custom font di pixel lag kita pilih ini aja saiznya kita besarkan perjudul rapid media printingnya bisa kita ganti font yang tebal biar berbeda dengan dari yang lain bisa pakai ini kalau terlalu tebal kita ganti aja yang tebal tapi rapat nah oke kita pakai ini saya sekitar besarkan saiznya oke kita turunkan posisinya oke kira-kira seperti ini tampilan atasnya nah kalau langsung di layar susah kita langsung klik saiznya ini aja kalau di layar susah ya bisa pakai layar atau mungkin bisa pakai jalan po yang ada di sini saiz wah terlalu besar ya kira-kira seperti ini lah hormat kami hormat kami hormat kami kita akan perbaiki yang ini kita perbaiki sebentar ya mungkin ada lama karena lama kita perbaiki oh oke kita berbesar ini udah mentok 500 ya oke oop segini hmm oops oops perlahan besar kita pake yang ini aja kita duplikat lagi satu kita duplikat, kita duplikat, kita duplikat, kita duplikat kita taruh ke bawah duplikatnya susah supaya kalau mau lebih mudah kita bikin garisnya itu mungkin udah ada template ya tapi nanti ini akan jadi template yang udah langsung siap pake bagi kalian jadi gak usah repot-repot bikin dari awal udah saya buatkan dari awal kita geser ke bawah nah kira-kira segini ops, kita kesampingkan ops, segini masih kurang saja yang mana ini ini ya ini apa ya samping atas atas ini atas ini atas yang mana ini yang bawah yang bawah berangkat yang bawah sudah yang bawah yang bawah yang bawah yang bawah kurang ke kanan yang bawah kurang ke kanan oke tinggal ini yang ini dikeseran tinggal ini yang dikeser Ops geser kemarin geser ke kanan dua kali lagi tertutup kebawah terlalu lebih atas lagi Aduh kali lagi nah kira-kira seperti ini Wow sungguh melelahkan bikin garis manual ini ya sebenarnya bisa otomatis Oke Alhamdulillah sudah jadi kira-kira desain nota menggunakan aplikasi di fixeret seperti ini kalau sudah kita simpan kita simpan set project notak jalan empat kan ini jalan empat ya ukuran ukuran seratus pakai milimeter yaitu hanya 110 dikali 165 mm Nanti kalau untuk fixeret nanti caranya kayak seperti di awal kita set project ini kita bisa kita bisa simpan dahulu nanti bisa dipakai lagi nah untuk backgroundnya sendiri kita bikin transparan atau kita bikin warna putih kita bikin warna putih oke nah seperti ini oke kira-kira seperti ini oh hormat kami kurang ke kiri dikit oke nah perfect nah oke 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 pembuatan nota menggunakan aplikasi pixel slide sudah jadi kira-kira nanti hasilnya seperti ini oke jangan lupa like komen dan subscribe channel ilham mb dukung terus channel ilham mb agar ilham mb tetap bersemangat untuk membuat tutorial-tutorial tentang desain oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh